Intro Ini membuatnya sombong tidak kepalang Ia bertekad hendak menyamai Tuhan Dari mulutnya meluncur kata-kata yang congkak Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan Hendak menyamai yang maha tinggi Isaiah 14 ayat 14 Saya bagi kain Terhadap orang congkak seperti ini Allah tidak akan diam Dengan tegas Tuhan menyatakan bahwa Si congkak bukan hanya tidak mungkin menyamai Allah Melainkan akan mengalami kehancuran yang dahsyat Sebaliknya Kedalam dunia orang mati Engkau diturunkan Ketempat yang paling dalam di liang kubur Isaiah 14 ayat 15 Orang yang congkak ini Bahkan akan direndahkan Melampaui orang-orang yang dibuang ke tempat Yang paling dalam Dalam liang kubur Tetapi engkau ini telah terlempar Jauh dari kuburmu Seperti taruk yang jejik Ditutupi dengan mayat Orang-orang yang tertimpa oleh pedang Dan jatuh tercampak Ke batu-batu liang kabur Seperti bangkai yang terinjak Injak Isaiah 14 ayat 12 Saya bagi kain Orang yang congkak pasti akan direndahkan Sebab Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang sombong Orang-orang yang sesumber dalam berbicara Orang-orang yang menempatkan diri Sebagai orang yang paling hebat Di alam semesta ini Karena itu Mari menjaga mulut kita Jangan pernah sesumber Sebaliknya Bersikaplah rendah hati Kalau orang sombong akan direndahkan Sebaliknya Orang yang rendah hati Akan ditinggikan oleh Tuhan Terima kasih